Intro Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bendungan Sindang Hela di Kabupaten Serang pada Kamis 4 Maret 2021. Presiden Jokowi mengungkap berbagai manfaat yang dapat dihasilkan dari Bendungan Sindang Hela yang dibangun pada 2015 tersebut. Antara lain sebagai pengendalian banjir, peningkatan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata. Bendungan Sindang Hela yang dirismikan Presiden Jokowi di Kecematan Pabuaran Kabupaten Serang akan mampu mengairi lahan pertanian sawah hingga 1.280 hektare. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat melakukan peresmian Bendungan Sindang Hela pada Kamis 4 Maret 2021. Jokowi mengatakan bahwa Bendungan Sindang Hela mulai dibangun tahun 2015 dan saat ini sudah selesai serta siap untuk difungsikan. Ada beberapa manfaat dari Bendungan Sindang Hela. Pertama, Bendungan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian dengan kapasitas 9,3 juta meter kubik. Ia berharap bahwa Bendungan akan memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air dan semakin produktif sehingga bisa menjamin ketahanan pangan di Banten. Kedua, kata Jokowi, Bendungan Sindang Hela bisa menyediakan air baku. Kabupaten Serang dan Kota Cilegon terdapat banyak industri sehingga Bendungan Sindang Hela diharapkan bisa menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik. Ketiga, kata dia, Bendungan Sindang Hela bermanfaat untuk mengendalikan banjir dengan mereduksi banjir 50 meter kubik per detik yang diakibatkan meluapnya sungai Ciujung dan Ciedurian yang kerap terjadi di Kabupaten Serang dan sekitarnya. Keempat, Bendungan Sindang Hela berfungsi untuk pembangkit listrik hingga 0,40 MW sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah Banten dan tidak tergantung lagi dengan energi fosil. Jokowi mengatakan setelah melihat kondisi Bendungan Sindang Hela yang meyakini Bendungan Sindang Hela bisa jadi objek wisata baru di Banten sehingga bisa menarik masyarakat dari luar provinsi Banten. Demikian berita terupdate kabar banten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.